Intro Mitra Mandiri untuk meningkatkan kualitas SDM operator sekolah Dinas Pendidikan Kota Cilogon menggelar kegiatan operasional Tim Pemutahiran Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Cilogon melatih sebanyak 340 operator sekolah dari sekolah negeri dan swasta di Kota Cilogon mulai dari tingkatan taman kanak-kanak, paut, SD, hingga SMP pelatihan yang terkandung dalam kegiatan operasional Tim Pemutahiran Data Pokok Pendidikan ini berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 27 hingga 28 Februari 2020 Data Pokok Pendidikan itu sistemnya punya menterian Nah yang mengoperasikan aplikasi tersebut itu operasional sekolah Jadi kita peningkatan SDM ya untuk terkait pengikutan dapodik itu Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilogon Ismatullah berharap dengan adanya pemutahiran data bisa menghasilkan data yang dinamis yang dapat digunakan untuk kegiatan berbasis pendidikan terlebih jika diiringi dengan kualitas SDM dari operator sekolah yang mumpuni Kata operator sekolah semoga menjadi lebih baik lagi dan ke depan belum terorganisasi dengan baik Semoga dengan adanya kembali kita lantik pengurusnya operator menjadi lebih profesional lagi dan dapat membaca data sesuai dengan yang ditampilkan Baik Mitra Mandiri, demikian informasi yang saya sampaikan Simak terus informasi-informasi seputar Kota Cilogon hanya di 102 Mandiri FM Cilogon Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!